Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu lagi dengan saya Mr. Lam di channel Lam FD Manjada Wajada Kita berdoa semoga sehat dan sukses selalu Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan beberapa tutorial terkait Excel Kalau kemarin kita sudah menyampaikan tentang cara membuat tabel di Excel Untuk sekarang saya akan melanjutkan yaitu bagaimana sih rumus untuk mengetahui jumlah suatu angka yang ada di tiap-tiap kolom atau tiap-tiap baris Oke, jadi saya ingin menyumblahkan poin mapel matematika, kimia, fisika, biologi, geografi, sosiologi, ekonomi, sejarah Itu berapa sih? Sehingga nanti kita bisa tahu mana yang jumlahnya paling tinggi dan mana yang jumlahnya paling rendah Sehingga kita bisa mengetahui peringkat 1 siapa, juara 1 siapa, juara 2 siapa Oke, silakan saudara ketuk sel yang akan dipilih Di sini ini L4 ya, L4 berarti di sini ketuk gitu Kemudian kita ketuk di keyboard Yaitu sama dengan karena kita ingin mencari jumlahnya Maka ada rumus yang namanya sum Lalu buka kurung Kemudian kita langsung saja kita drag Oke Kita drag Oke Maka tutup kurung Kemudian enter Nah, inilah jumlahnya 600, 1, 7 Kalau tadi kan kita pilih opsi drag Sebenarnya juga kita bisa menggunakan satu persatu Kalau misalkan saja kita ingin menjumlahkan hanya berfokus ke eksak Misalkan hanya matematika, kimia, fisika saja misalkan Oke, saya akan memilih sel di sini saja, tidak apa-apa ya Oke, berarti misalkan sama dengan kemudian zoom Oke, kemudian kita klik Nah, lalu kita koma Pastikan ya saudara mengikuti instruksi yang ada di sini nih Pop up-nya apa Karena kadang setiap laptop itu berbeda Ada yang pakainya titik koma Ada yang pakainya koma Kebetulan laptop saya ini pakainya koma Oke, koma Kemudian kimia kita ketuk Koma lagi Fisika kita ketuk Kemudian Tutup kurung Kemudian enter Oke Inilah jumlah Matematika, kimia, fisika Ada pun ini adalah jumlah Keseluruhan Lalu bagaimana Untuk mengetahui jumlah lainnya Apakah seperti itu lagi Misalkan sama dengan zoom dan sebagainya Tidak perlu Tidak perlu Kita langsung saja kita ketuk sel L4 L4 Kemudian di sini pastikan Di pojok bawah sini Kursornya berubah menjadi plus Kemudian kita drag saja Oke, sampai 30 Oke Seperti ini Nah, jadi Lalu ini ada tanda Pentung Tanda seru Ini apa ini Oke, ini tidak masalah ya Jadi Saudara bisa ketuk saja Lalu Pilih Ignore error ya Abaikan error Sudah selesai Coba kita cek Tuh Oh Ternyata sejarahnya belum Belum ikutan Sejarahnya belum ikutan Yaudah Yaudah Kita Ini kan K4 Berarti kita pilih saja K4 Oke Ya, otomatis Set Oke Oh mungkin karena tadi Ada tanda serunya Karena sejarahnya belum ikutan Mungkin Oke Kita ulangi lagi dragnya Oke Selesai Yeay Itulah tutorial tentang Bagaimana kita Mencari Jumlah Di antara beberapa Angka yang ada Di tiap-tiap sel Nantikan tutorial selanjutnya See you next time Sukses selalu untuk kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selesai Ambatullahi wabarakatuh